Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dan juga simpatisan GKI Karangsaru Semarang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan, penyertaan dan kasih setiamu yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan sampai saat ini. Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk membaca firmanmu yang kudus. Pimpin dan mampukanlah kami untuk membaca firmanmu ya Tuhan dan untuk mengerti apa yang menjadi kehendakmu dan melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin Tema pada malam hari ini, cerita rakan kepada teman. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca yang akan kami ambil dari kitab Juhan 1, ayat 1 sampai dengan Juhan 2, ayat 1 sampai dengan 12. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bersahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Johannes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahuli aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Johannes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia, Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, Bukan. Engkau lah Nabi yang akan datang, dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, Mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka katanya, Aku membatis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Petania yang diseberang sungai Yordan, di mana Yohanes membatis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahuli aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman padaku, Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya, dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Salah seorang dari keduanya, yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kephas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael, dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah. Maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan pencetok air itu mengetahunya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikarena di Galilea, sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi pekapar menaum bersama-sama dengan ibunya, dan saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu sederah-saudaranya dikasih Tuhan, misalkan suatu hari, ada sebuah truk yang sangat besar, parkir persis di sebelah kantor saudara. Hal ini tentunya adalah hal yang aneh, tidak seperti biasanya. ada sebuah truk dengan ukuran yang begitu besar, parkir tepat di samping kantor, Bapak-Ibu sederah sekalian. Dan lebih aneh lagi, di sebelah truk itu, di badan truk itu, ada tulisan yang menyala. Tulisan itu berbunyi, uang gratis. Nah, ketika melihat akan truk dengan tulisan uang gratis, maka saudara pun dengan segera menghampiri truk itu, mendekati truk itu. Dan ketika sampai ke depan truk itu, sopir truk tersenyum, menyerahkan sebuah tas yang berisi penuh dengan uang kertas seratus ribuan. Kemudian saudara mengucapkan terima kasih berurang kali kepada sopir itu. Dan sopir itu pun berkata, Dengan senang hati, beritahukanlah kepada teman-teman Anda, uang ini tersedia untuk setiap orang yang datang ke truk ini, hari ini. Maka tentunya saudara akan lari secepatnya untuk memberitahu teman-teman saudara tentang berita sukacita itu. Memang uang itu tersedia bagi siapa saja. Itu tentunya tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Kita sebenarnya memiliki pemberian yang lebih berharga dari tas yang berisi uang tunai. Yaitu pemberian hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Dapat diperoleh siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus. Rasul Andreas mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Dan ia mau menceritakannya kepada teman-temannya. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 40-42, kita belajar bahwa Rasul Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah seorang murid yang mendengarkan Yohanes dan mengikut Yesus. Andreas langsung menemui saudaranya Simon dan berkata, kita telah menemukan Mesias yang berarti Kristus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Apakah saudara juga memiliki keinginan untuk mengatakan kepada seseorang tentang Yesus? Kapan terakhir kali saudara mengatakan kepada seseorang tentang pemberian yang paling berharga dari Tuhan Yesus? Apakah saudara mau mulai dengan teman yang paling dekat? Teman kantor, sahabat, atau mungkin tetangga? Bagaimana jika saudara saat ini, hari ini, menceritakan kepada teman-teman saudara tentang Tuhan Yesus? Kiranya kita diberikan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Allah yang begitu besar yang diberikan bagi dunia, dan tentang keselamatan yang akan diberikan kepada siapapun yang datang dan percaya pada Yesus. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan bahwa sebenarnya kami mendapatkan satu hadiah yang begitu luar biasa dari engkau ya Bapak. Hadiah berupa Yesus Kristus Putramu yang datang ke dunia menyelamatkan kami. Dan kiranya kami diberi keberanian, kami diberi hikmat untuk mewartakannya kepada orang-orang di sekitar kami, entah itu sahabat kami, saudara kami, tetangga kami, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Kiranya rohmu yang kudus menyertai kami di dalam kami memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.